Intro Kita insya Allah membahas inilah Gambaran peradilan dalam Islam Dan tidak ada mahkamah banding Nah terus bagaimana solusinya Jika putusan mahkamah keliru tentunya Kalau dikatakan tidak ada kasasi Tidak ada mahkamah banding Peradilan banding Kalau keliru bagaimana Namanya juga manusia Bagaimana yang disampaikan Mas Anggi tadi Ini yang Megawati aja juga heran Tidak tahu apa motivasi herannya itu ya Jadi yang seperti kasus Sambo ini Bukan hanya kita Tapi selevel orang seperti Megawati juga heran Dan sebelumnya ini Vonismati Verdi Sambo itu disabut gembira Keluarga Brigadirci Juga para pengunjung Artinya yang kata pembelaham ini Ini hukuman mati ini kejam Tetapi ini banyak Banyak orang yang memang justru mengharapkan itu Sebelumnya ada kasus di Jawa sana juga Yang pembunuh ayahnya keluar dari penjara Dibunuh oleh anak yang dibunuhnya dulu Anak-anak bisa membunuh juga ketika Ayahnya dibunuh Sehingga kalau kita lihat Hukuman mati itu yang di dalam Islam Ada kisos Ketika pembunuhan dengan sengaja Dia bisa dihukum balik bunuh Itu sesuatu yang sebetulnya Allah lebih tahu itu sesuai dengan Cocok dengan manusia Itu hukum itu Bahkan Lebih Ini lagi Mantan hakim MA Berharap Verdi Sambo dihukum ringan Bahkan bisa bebas Kalau bisa membongkar borok dalam kepolisian Padahal boroknya ya orangnya itu Dan gengnya itu Sebelumnya kita bisa lihat Korupsi juga gitu 77 bulan remisinya itu Berapa tahun ini Mas Anggi Tinggal dibagi 12 ya Berapa tahun ini remisinya Ini luar biasa memang banyak kasus Di hukum kita ini Nah insya Allah kita membahas sebetulnya Di kitab Mokot di Matudustur Kita ambilkan pasal 81 Di halaman 251 sampai 254 Apa bunyinya Musonef mengatakan Tidak ada mahkamah banding Tingkat pertama maupun tingkat kedua Falqodau min haithul bat bilqodiyah darojatun wahidah Peradilan dari sisi Apa Ketetapan Tetapnya Mengikatnya Keputusan itu Itu satu derajatnya Tidak ada level 1 level 2 Tidak Begitu diputuskan ya sudah Kalau seorang kodi telah menetapkan Telah berbicara terhadap persoalan itu Dengan putusan satu hukum Maka hukumnya itu Itu yang dilaksanakan Walayang kuduhu hukmu kodin akhar mutlakon Dan tidak bisa membatalkannya Keputusan kodi lain secara mutlak Ini bunyi pasalnya begitu Apa dalilnya Ini digali dari Banyak Banyak riwayat Ini yang beda dengan sekarang Sekarang ini ya Di pengadilan level pertama Tidak bisa Nanti level berikutnya Banding Banding Yang akhirnya Memakan waktu sangat lama Tidak jelas lagi Itu bisa berputar-putar itu Satu level peradilan Bisa menghabiskan dana banyak Dan yang kedua Lama Nah nanti memang ada pengecualiannya Nanti kita bahas Di pasar ini Nanti di bagian kedua Ada pengecualian Bisa dilakukan peninjauan Itu bisa Jadi ini tidak menutup kemungkinan Kalau kodi juga manusia Bisa jadi mungkin bisa keliru Ketika dipandang dalam perkara apa Kelirunya itu Yang bisa diajukan peninjauan Para pemerintah sekalian Rahimahkumullah Ini penjelasan dan dalilnya Di kitab Mukadimah Tudustur Pasal ini Menjelaskan bahwasannya Keputusan kodi Itu tidak bisa dibatalkan Ini kalau sudah diputuskan Sudah laksanakan La mengkibalihi huwa Tidak bisa dibatalkan Oleh dia sendiri Wa la mengkibali qodin akhar Wairihi Juga tidak oleh Qodi yang lain Selain dia Jadi si A memutuskan Dia mau menganulir lagi Kalau sudah dilaksanakan Ya tidak bisa Atau qodi lain Kecuali nanti ada Hal-hal tertentu ya Dalilnya apa Dalilnya bahwasannya Hukum atau keputusan Qodi Hakim Itu tidak bisa dibatalkan Itu adalah Bahwasannya Sohabat Itu telah berijma' Atas yang demikian itu Ijma'u sohabah Sesungguhnya Abu Bakar Itu memutuskan Berbagai masalah Dengan ijtihad beliau Pada masa Umar berganti Umar bisa berbeda Dengan Abu Bakar Tetapi Umar tidak Membatalkan Keputusan Abu Bakar Begitu juga Ketika beliau Jadi Beliau bisa berbeda Dengan Umar Di dalam ijtihadnya Tetapi beliau Tidak membatalkan Hukum yang sudah Diputuskan oleh Umar Begitu juga Abu Bakar dan Umar Itu menyelisihi Keduanya Yakni Imam Ali ini Menyelisihi Abu Bakar Dan Umar Tetapi Tidaklah Imam Ali itu Membatalkan Ketetapan Khalifah Abu Bakar Dan Umar Ini sudah Menjadi Ijma' Tetapi ini Sekali lagi Dalam perkara Ijtihad Ini nanti Pengecualiannya itu Dalam hal yang Qod'i Tidak ada Ijtihad-Ijtihad Dan Langsung Laksanakan Kalau masalah Ijtihadi Tidak bisa Dibatalin Dari Salim Ini di dalam Kitab Musunnaf Ibnu Abi Syaibah Seorang ulama Wafat 235 Hijriah Meriatikan dari Salim Ja'ah Ahlu Najran Datang penduduk Najran Ini satu wilayah Di daerah Dekat Yaman Datang Mendatangi Khalifah Ali Fakalu Amirul Mu'minin Kita buka Biyadik Wasyafa'atuka Bilisanik Wahai Amirul Mu'minin Tulisan engkau Ada di tangan engkau Yakni ketetapan Engkau itu Engkau tinggal Nulis Dan pertolongan Engkau Dengan lidah Engkau Umar dulu Telah Mengeluarkan Kami Mengusir Kami Dari Tanah Tanah Kami Ini Nasron Najran Maka Kembalikan Kami Kepada Tanah Tanah Kami Itu Dulu Ini Memang Kebijakan Khalifah Umar Pada masa Rasulullah Ada perjanjian Dengan Nasron Najran Masa Abu Bakar Daerah Yaman Ini Dekat Yaman Nasron Najran Ini Itu Banyak Pergolakan Orang-orang Murtad Banyak Di sana Kemudian Oleh Abu Bakar Tetap Dilanjutkan Perjanjian Itu Pada Masa Umar Habis Waktunya Namanya Perjanjian Dilaksanakan Tapi Ada Tenggat Waktu Ketika Tenggat Waktunya Sampai Ada Pilihan Dua Lanjutkan Atau Tidak Tidak Seperti Rezim Misalnya Sumber Daya Alam Sudah Dikasih Waktu Tempo Sekian Tahun Bisa Dilanjutkan Sampai 90 Berapa Tahun Habis Itu Tidak Umar Mikirnya Tidak Berhenti Berhenti Beliau Mau Mengokohkan Wilayah Jazir Arak Untuk Semakin Kuat Sehingga Tidak Diterima Di Jazirah Arak Itu Kecuali Islam Jika Orang-orang Nasron Ini Kalau Mau Tinggal Ya Sudahlah Masuk Islam Kalau Tidak Dibikinkan Tempat Dikasih Tempat Yang Lebih Baik Mungkin Dari Sana Untuk Saat Itu Sama Sama Faham Sama Sama Faham Kemudian Apa Kata Imam Ali Ketika Jadi Khalifah Kata Beliau Waihakum Celaka Kalian Ini Sesungguhnya Umar Itu Sudah Bijaksana Dalam Urusan Itu Kebijakan Umar Yang Bagus Sudah Aku Tidak Akan Mengubah Satupun Yang Telah Dibikin Oleh Umar Ini Artinya Apa Kebijakan Kalau Ini Perkara Yang Tidak Melanggar Nas Yang Kota Maka Tidak Bisa Dibatalkan Dengan Ijtihad Yang Lain Begitu Juga Dari Hakam Bin Mas'ud Al-Thakofi Kata Beliau Syahid Umar Bin Al-Khattab Radiyallahu An Ashraq Al-Ikhwata Minal Ab Wal Um Ma'al Ikhwah Minal Um Fith Sulus Aku Mendapati Menyaksikan Umar Bin Khattab Radiyallahu An Itu Memperserikatkan Saudara Seibu Sebapak Dan Seibu Dengan Saudara Seibu Di Dalam Hal Apa Dalam Hal Sepertiga Warisan Fakal Lelahu Rajulun Kemudian Ada Seorang Lelaki Berkata Lakat Qabayta Ama Awal Digayri Hadha Wahai Umar Engkau Dulu Sudah Memutuskan Dulu Ya Tapi Tidak Seperti Ini Putusan Engkau Maka Umar Berkata Bagaimana Bagaimana Aku Dulu Memutuskan Maka Kata Orang Ini Jal Tahu Lil Ikhwah Minal Abwal Um Walam Taj'al Lil Ikhwah Minal Um Mishay'an Engkau Jadikan Warisan Itu Sepertiga Itu Untuk Saudara Sebapak Dan Seibu Tapi Tidak Saudara Seibu Dikasih Jadi Awalnya Itu Apa Pokoknya Ada Dua Orang Bersaudara Kandung Baik Kandung Seayah Atau Seibu Itu Semua Dapat Berserikat Dalam Sepertiga Itu Putusannya Terus Ada Yang Protes Dulu Kok Engkak Gitu Saudara Seibu Engkak Dikasih Maka Apa Jawaban Sayyiduna Umar Yang Itu Dulu Itu Juga Keputusan Kami Sekarang Juga Keputusan Kami Ini Kalau Zaman Sekarang Bisa Muncul Di Netizen Ini Engkak Konsisten Ini Masalah Ijtihad Jadi Sayyiduna Umar Dulu Memutuskan Begitu Itu Adalah Ketetapan Kami Engkak Dibatalin Yang Sekarang Ini Juga Ketetapan Kami Ini Bukan Seenaknya Sendiri Engkak Begitu Ini Bisa Dilihat Juga Di Dalam Sunan Al-Kubra Imam Al-Bayhafi Di Kitab Mukund Matu Dustur Kemudian Jadi Yang Pertama Tadi Sayyiduna Ali Itu Engkak Membatalkan Ketetapannya Sayyiduna Umar Kalau Sayyiduna Ali Itu Engkak Seneng Umar Sudah Diganti Itu Keputusannya Itu Engkak Dibatalin Kemudian Yang Kedua Kodi Sendiri Berubah Pendapat Itu Tidak Kemudian Membatalkan Apa Keputusan Yang Sudah Lalu Yang Lalu Ya Sudah Itu Hukum Syariat Yang Lalu Yang Sekarang Ya Sekarang Nah Ada Pun Riwayat Bahwasannya Shuroih Ada Kodi Shuroih Ini Dikoreksi oleh Imam Ali Memutuskan Ini Masih Tentang Maris Jadi Ada Dua Anak Paman Salah Satunya Itu Adalah Saudara Lagi Dari Ibunya Maka Ditetapkan Untuk Saudara Ini Kemudian Di Farrufi Al-Zalika Ila Ali Diangkat Atau Dilaporkan Perkara Ini Kepada Ali Maka Ali Mengatakan Suruh Kemari Orangnya Kemudian Didatangkan Maka Kemudian Imam Ali Berkata Dimana Dikitab Allah Engkau Temui Keputusan Seperti Itu Dimana Maka Kemudian Mengatakan Yang Dipanggil Ini Shuroih Orang-orang Yang Punya Hubungan Rahim Kerabat Itu Sebagian Lebih Utama Daripada Sebagian Yang Lain Dalam Kitab Allah Jadi Salah Satunya Dapat Keutamaan Maka Kemudian Ali Radiyallahu An Berkata Kata Allah Tunggu Allah Telah Berkata Wah Wa Jika Ada Seorang Lelaki Atau Wanita Itu Mewarisi Mewariskan Kalalah Kalalah Ini artinya Mewariskan Meninggal Tidak 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 Anak Anak Dan Ayah Itu Dapat Tidak 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 Laki Laki Maupun Perempuan Yang Meninggal Kemudian Allah Katakan Dan Bagi Yang Mati Tadi Punya Saudara Laki Laki Atau Perempuan Maka Setiap Mereka Mendapatkan Seper Enam Kemudian Imam Ali Membatalkan Keputusan Shuraih Ini Ini Mungkin Jadi Agak Samar Tadi Pasalnya Tidak Tidak Bisa Dibatalin Ini Kenapa Dibatalin Ini Sebagaimana Disebutkan Dalam Sebagian Riwayat Maka Imam Penulis Kitab Mekad Dimad Dustur Ini Mengutip Imam Ibnu Kudamah Di Dalam Kitab Al-Mughni Yakni Imam Ibnu Kudamah Mengatakan Tidak Tetap Yakni Tidak Terbukti Secara Valid Tidak Valid Menurut Kami Bahwasannya Ali Ini Membatalkan Hukumnya Tidak Diterima Riwayat Ini Walau Sabata Dan Andai Tetap Yakni Andai Valid Fai Yuhtamalu Ayyakuna Ali Radiyallahu An I'takada Annahu Kholafa Nas Al-Kitab Maka Itu Mengandung Pengertian Bahwasannya Imam Ali Itu Meyakini Bahwasannya Keputusan Shuroi Itu Telah Menyelisihi Nas Al-Kitab Bagian Al-Kitab Atau Al-Quran Yang Sangat Jelas Dalam Ayat Yang Disebutkannya Tadi Maka Beliau Membatalkan Hukumnya Keputusan Shuroi Tadi Karena Menyelisihi Nas Al-Kitab Kalau Itu Memang Bisa Dibatalin Jadi Ini Salah Satu Riwayat Yang Mungkin Dijadikan Alasan Boleh Dibatalin Tapi Pandangan Yang Lebih Teliti Dibatalin Itu Kalau Menyelisihi Nas Al-Kitab Yang Riwayat Ini Menurut Ibnu Kudamah Tidak Sabit Berikutnya Yang Sabit Yang Valid Itu Ya Yang Sungguh Yang Sudah Valid Yang Tetap Bawasanya Para Sahabat Itu Mereka Telah Memutuskan Dalam Berbagai Masalah Dengan Ijtihad Mereka Bagana Yukhalifuhum Fizalikal Khalifah Fih Ahdi Abi Bakar Wafi Ahdi Umar Wafi Ahdi Ali Walam Yang Kud Ahaduhum Hukmal Akhar Ya Mereka Itu Berbeda Pendapat Para Khalifah Itu Pada Masa Abu Bakar Masa Umar Masa Ali Tapi Tidak 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 Seorang Pun Membatalkan Keputusan Hukum Yang Sudah Ditetapkan Oleh Khalifah Sebelumnya Atau Kodi Kodi Sebelumnya Dan Juga Tetap Bahwasanya Sayyidina Umar Itu Telah Memutuskan Hukum Hukum Yang Berbeda Pada Satu Masalah Dan Beliau Menerapkan Dua Hukum Padahal Dua Hukum Itu Bisa Bertentangan Dalam Dua Masalahnya Sama Tapi Yang Tahun Kemarin Dengan Tahun Ini Bisa Berbeda Dan Tetap Salid Bahwasanya Umar Itu Mengatakan Dalam Persoalan Ini Kok Beda Dengan Keputusan Koyang Dulu Itu Yang Dulu Itu Keputusanku Ini Juga Keputusanku Ini Adalah Menunjukkan Atas Tidak Adanya Pembatalan Hukum Kodi Jadi Kalau Hakim Sudah Menetapkan Tidak Bisa Banding Dibatalin Tidak Bisa Begitu Ini Yang Jelas Berseberangan Dengan Peradilan Sekarang Sehingga Peradilan Sekarang Ini Ya Sudah Main Main Di Situ Akhirnya Bebas Walaupun Kalau Bebas Itu Tentu Menyenangkan Bagi Yang Yang Dipenjara Imam Ibn Kudama Ulama Wafat 6 20 Hijriah Di Dalam Kitab Beliau Berbeda Berbeda Ijtihad Dia Itu Dengan Ijtihad Orang Sebelumnya Lam Yang Kud Hule Muk Kholafat Ih Maka Tidaklah Dia Membatalkan Keputusan Tadi Karena Penyelisihannya Itu Perbedaan Ijtihad Itu Tidak Membatalkan Ijtihad Kenapa Lianna Sohabata Radiyallahu Anhum Ajma'u Ala Zali Karena Sohabat Radiyallahu Anhum Mereka Telah Ijma' Atas Yang Demikian Itu Jadi Ini Saya Rasa Mempertegas Alasan Kenapa Muncul Pasal Di Dalam Kitab Pustur Itu Bukan Semata-mata Kreativitas Tehtaki Mungkin Begitu Bukan Memang Dibangun Di Atas Dalil Dalil Syariat Wa Amma Mayurwa Fi Risalati Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anli Abi Musa Min Kaulih Ada pun Apa yang Diriwetkan Di dalam Suratnya Umar Bin Khattab Kepada Abi Musa Al-Ash'ari Janganlah Menghalangi Engkau Keputusan Engkau Kemarin Kemudian Engkau Memroja'ah Mevaluasi Diri Engkau Kemudian Engkau Mendapatkan Petunjuk Yang Lebih Bener Itu Jangan Menghalangi Dari Angkau Untuk Kembali Kepada Kebenaran Antar Kembali Kepada Kebenaran Itu Lebih Baik Daripada Ngeyel Di dalam Kebatilan Sudah Tahu Lebih Benar Ini Walaupun Yang Dulu Salah Itu Dirinya Sendiri Karena Salah Dalam Berijtihad Kalau Sudah Betul Betul Ini Ya Pahalanya Satu Tetapi Ketika Dia Lebih Tahu Ini Lebih Benar Bagi Mujtahid Kodi Dia Mestinya Rujuk Kepada Kebenaran Nah Ini Berarti Membatalkan Keputusan Tidak Maksud Dari Surat Umar Ini Adalah Bahwasannya Keputusan Yang Sudah Engkau Putuskan Kemarin Kemudian Jelas Bagi Engkau Kesalahannya Maka Hendaklah Engkau Rujuk Di Dalam Peristiwa Lain Sehingga Ketika Ketemu Peristiwa Yang Serupa Engkau Putuskan Dengan Yang Berbeda Jangan Seperti Yang Kemarin Jadi Maknanya Itu Bukan Membatalkan Keputusan Kemarin Bukan Karena Itulah Sayyidina Umar Mengatakan Antar Jaya Jaya Antar Jaya Ilal Hak Antar Jaya Ilal Hak Maka Engkau Mestinya Kembali Kepada Kebenaran Bukan Dikatakan Antar Jaya An Hukmika Engkau Rujuk Dari Keputusan Engkau Nah Rujuk Kepada Kebenaran Itu Adalah Engkau Meninggalkan Pendapat Yang Keliru Dan Kembali Kepada Pendapat Yang Benar Walaupun Keliru Dan Benar Yang Dimaksud Disini Dalam Masalah Ijtihad Maka Disini Tidak Ada Dalil Tentang Kebolehan Membatalkan Putusan Hukum Selama Hukum Telah Sempurna Penyandarannya Kepada Syariat Atas Dasar Ini Tidak Ada Dalam Islam Apa Yang Disebut Dengan Asawabik Al-Qadayyah Apa Ini Mungkin Peradilan Peradilan Lebih Dulu Yang Kemudian Diputuskan Putusan Tertentu Dan Seterusnya Nah Amal Qadiyah Nafsuha Allati Hukima Fihas Sabiqon Ada Pun Keputusan Itu Sendiri Yang Telah Diputuskan Di Dalamnya Lebih Dahulu Fala Yahillu Lilqadiy Ayyar Ji'a An Hadhal Hukam Wala Yugayirahu Maka Tidak Halal Tidak Boleh Bagi Qadiyah Itu Untuk Memperbaharui Atau Mengevaluasi Keputusan Itu Tidak Juga Untuk Mengubahnya Dari Sini Maka Tidak Ada Di Dalam Islam Mahkamah Istiqnaf Tadi Peradilan Banding Tingkat Pertama Dan Seterusnya Ini Dan Ini Kemudian Muncul Kaidah Syariah Al Ijtihat Layung Qadu Bimithli Ijtihat Itu Tidak Bisa Dibatalin Dengan Ijtihat Yang Semisal Jadi Tidak Bisa Ini Sudah Ijtihat Dibatalin Pendapat Mujtahid Itu Tetap Hukum Syarok Bagi Orang Yang Kalau Itu Putusan Hukum Yang Sudah Berlalu Itu Hukum Syariah Maka Tidak Mujtahid Manapun Itu Menjadi Argumentasi Atau Alasan Membatalkan Mujtahid Yang Lain Sala Yasih Wujudu Mahakimi Tang Tangkudu Ahkama Mahakimin Ukhrar Maka Tidak Tidak Sah Adanya Mahkamah Yang Membatalkan Hukum Hukum Dari Keputusan Mahkamah Yang Lain Nah Ini Saya rasa Jelas Dari Sisi Pendalilannya Nah Nanti Dikecualikan Di Sini Di Pasal Tersebut Illa Iza Hakama Bi Ghairil Islam Ini Pertama Yakni Kalau Hakimnya Itu Berhukum Dengan Selain Islam Maka Itu Ya Mesti Dibatalin Al-Khulafa Nasson Kota'iyan Fil Kitabi Awis Sunnah Aw Ijma' Sohabah Atau Bertentangan Dengan Nas-Nas Yang Kota'i Dalam Al-Kitab As-Sunnah Atau Ijma' Sohabat Kalau Dilihat Mau Dilaporkan Ya Dilihat Itu Alasannya Ini Yang Kedua Kalau Kasus Sambu Itu Tidak Perlu Sudah Faktanya Kecuali Faktanya Yang Ketiga Ini Atau Tabayyana Anahu Hakama Hukman Mukhalifan Lihaki Kotil Waki Atau Jelas Bahwasanya Dia Kotil Itu Memutuskan Suatu Hukum Yang Menyelisihi Hakikat Realitas Itu Misalnya Sambu Dituduh Membunuh Ternyata Ditemukan Pembunuh Aslinya Sambu Ini Pas Terbukti Secara Realitas Baru Bisa Tapi Kalau Realitas Tidak Berubah Hukum Sudah Jelas Di Eksekusi Mestinya Ini Pengecualinya Dalam Tiga Hal Ini Kenapa Bisa Ada Pengecualian Karena Dalil Dalil Syariat Satunya Riwayat Imam Bukhari Dan Muslim Siapa Yang Membuat Membuat Dalam Urusan Agama Gami Yang Tidak Tidak Ada Dalil Dalil Maka Itu Tertolak Juga Riwayat Dari Jabir Bin Abdullah Bahwasanya Anda Seorang Lelaki Berzina Dengan Perempuan Nabi Kemudian Memerintahkan Kepada Sahabat Untuk Menghukum Wanita Ini Dan Perempuan Laki Laki Maka Dijilid Al-Quran Jelas Kemudian Diberitahu Rasulullah Jadi Informasi Berarti Ini Faktanya Berubah Faktanya Bahwasanya Mereka Ini Muhson Sudah Pernah Menikah Maka Rasulullah Memerintahkan Dan Kemudian Pezina Ini Dihukum Rajam Jadi Hukumannya Bisa Berubah Begitu Ini Perubahan Hukum Karena Apa Karena Realitas Tadi Begitu Didatangkan Kepada Uthman Bin Affan Seorang Wanita Yang Melahirkan Setelah 6 Bulan Menikah Maka Diperintahkan Ini Untuk Diracam Ini Hukuman Zina Maka Imam Ali Bin Abi Talib Berkata Tidak Ada Hukuman Rajam Untuk Itu 6 Bulan In Allah Berfirman Dalam Kitabnya Dia Hamil Dan Menyapih Dalam 30 Bulan Ibu Itu Menyusui Anak Anak Selama 2 Tahun Selama Bagi Orang Yang Menginginkan Untuk Mengenapkan Menyusui Anak Kemudian Imam Ali Berkata Maka Hamil Itu Bisa Jadi 6 Bulan 6 Bulan Kok Bisa Disini Ada 30 Bulan Hamil Dan Menyapih Itu 30 Bulan Sementara Menyusui Itu 2 Tahun 2 Tahun 24 Bulan Sementara Hamil Dan Menyusui 30 Bulan Berarti Hamil 6 Bulan Itu Tidak Tidak Aneh Menurut Al-Quran Tidak Bisa Hamil 6 Bulan Melahirkan Itu Dihukum Rajam Dengan Alasan Ini Pasti Berzina Kalau pakai Ilmu Kedokteran Sekarang Bisa Dilihat Bayinya Lahir Usia Berapa Tapi Itu Masuk Dalam Kategori Ya Kalau 6 Bulan Tidak Usah Dihukum Kata Imam Ali Maka Tidak Ada Hukum Rajam Bagi Wanita Itu Maka Usman bin Affan Itu Kemudian Meliati Wanita Tersebut Dan Mendapatinya Sudah Dirajam Kemudian Kata Imam Sufyan As-Sawri Ini lebih jelas Kalau seorang hakim Memberikan putusan Berbeda dengan Kitab Allah Atau Berbeda dengan Sunnah Rasulullah Atau Berbeda dengan Sesuatu yang Sudah Sudah Disepakati Maka Sesungguhnya Kodi Setelahnya Itu Mesti Menolak Putusan Itu Jadi Perkara Seperti Ini Pertama Tadi Berbeda Memutuskan Bukan Dengan Islam Pake undang-undangnya Belanda Atau Perancis Misalnya Yang Kedua Bertentangan Dengan Nas Yang Sudah Kot'i Yang Ketiga Dengan Ijma' Sohabat Dan Realitasnya Tidak Seperti Itu Maka Itu Bisa Dibatalkan Terus Kemana Membatalkannya Yang Yang Punya Menang Nanti Adalah Kodi Mazalim Atau Kodi Di Dalam Mahkamah Mazalim